Intro Pian Campion Intro Selesmaker sudah disisihkan dari skuad AC Milan Masa depan Alexis Selesmaker di Milan nampaknya semakin samar Dengan laporan yang mengindikasikan pemain berusia 24 tahun ini Sedang menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya di skuad Langkah ini diambil oleh Rossoneri dalam upaya melepas pemain Belgia itu Sebelum jendela transfer musim panas ditutup Melansir dari calciomercato.com Skuad utama 9 seharusnya mengikuti sesi latihan campuran Bersama skuad Primavera pada hari Kamis lalu Namun Selesmaker tidak tampak di lapangan latihan Milan Nelo Selama pramusim penampilan Selesmaker dalam sesi latihan dan pertandingan terbatas Pelati Stefano Pioli hanya memberikan tiga penampilan singkat Dari bangku cadangan dalam pertandingan persahabatan musim panas Rossoneri Calciomercato juga merinci bahwa situasi Selesmaker kini Menyerupai nasib pemain lainnya seperti Mati Akaldara, Fode Balotore, dan Divock Origi Mereka merupakan pemain yang AC Milan ingin lepas secepat mungkin Namun nasib Selesmaker masih bergantung pada tawaran yang cocok Yang hingga saat ini belum ada yang muncul Meskipun ada laporan tentang minat dari Besiktas Belum ada proposal resmi yang diajukan untuk pemain sayap asal Belgia ini Posisi winger 24 tahun ini di sayap kanan semakin terjepit Setelah Irosoneri sukses memboyong Samuel Cukweze, Christian Pulisic, dan Luca Nobero di musim panas ini Musim lalu Alexis Selesmaker hanya mampu menyumbangkan 2 gol dan 3 asis dalam 30 pertandingan untuk AC Milan di seri A Sementara itu kepepet butuh tukang gedor, AC Milan amplopi Juventus 83 miliar rupiah AC Milan mulai melirik pemain Juventus di bursa transfer musim panas ini Setelah kepepet butuh hadirnya tukang gedor baru sebagai pesaing Olivia Giroud AC Milan memutuskan masukkan nama Moisken ke daftar belanja Sebelum bursa transfer musim panas ditutup 1 September mendatang Dipilihnya Moisken bisa dikatakan sebagai transfer dadakan Karena Rossoneri berencana melepas 2 bomber pesakitan mereka Ya, Lorenzo Colombo berencana akan disekolahkan AC Milan ke sesama tim seri A Genoa, Sassuolo hingga Atalanta tertarik untuk mengait atakan te jebolan tim Primavera Milan ini Sedangkan Divock Origi yang musim lalu hanya mengumpulkan 2 gol dalam 28 pertandingan masuk daftar jual Sejumlah tim Liga Inggris seperti West Ham dan Brentford Tertarik untuk menggunakan jasa mantan pemain Liverpool tersebut Di sisi lain, Klub Liga Arab Saudi Al-Fateh juga sudah memberikan tawaran ke AC Milan untuk bisa memboyong Origi Hanya saja manajemen Red Devil belum memberikan respon atas penawaran itu Kondisi ini memicu manajemen untuk mau tak mau harus mencari tipikal striker nomor 9 murni Pasalnya di AC Milan, Stefano Pioli hanya mempunyai Olivier Giroud sebagai bomber target man Selebihnya Rafael Leao dan Noah Okafor cenderung bermain sebagai penyerang sayap AC Milan yang kepepet butuh striker bertipikal target man Memutuskan untuk mendatangkan striker pinggiran Juventus Moisken Dipilihnya Moisken bisa dikatakan sebagai panic buying dari Milan Hal tersebut dikarenakan AC Milan mencoba peruntungan Meskipun penampilan Moisken bersama Juventus tak cukup impresif Tercatat, Kane mengumpulkan perolehan 8 gol dari 40 pertandingan yang dilakoni bersama Juventus di semua ajang pada musim lalu Rossoneri jurukan AC Milan belum mencapai kesepakatan dengan satu bomber pun Meski sejatinya, bursa transfer musim panas ini tidak menyisakan banyak waktu Padahal AC Milan sebelumnya telah mengantongi dua nama penyerang tengah Yaitu Lucas Enmeca dan Elia Wahi Namun hingga saat ini tak kunjung menemukan kejelasan dari Wolfsburg untuk Lucas Enmeca Dan Montpelier untuk Elia Wahi Lantas, berapa mahar yang akan ditawarkan oleh AC Milan Demi memboyong Moisken dari Juventus pada bursa transfer musim panas ini Diwartakan Kalsiomercato.com AC Milan berniat membajak Moisken dengan status pinjaman dari Juventus Pada bursa transfer Agustus ini Tim berjuluk Rossoneri tersebut juga dilaporkan Bahkan menawarkan mahar sebesar 5 juta euro Atau setara dengan 83,5 miliar Angka ini dipercaya sebagai amplop untuk mempermulus kepindahan striker berusia 23 tahun ini ke publik San Siro Jika merujuk pada data transfer Mark Moisken memiliki harga pasaran pada bursa transfer musim panas ini dengan nilai 18 juta euro Atau setara 312,8 miliar rupiah Kehadiran Kian di San Siro dapat meringankan tugas Olivier Giroud Kian memiliki semua atribut yang dibutuhkan sebagai striker nomor 9 Tak hanya postur ideal, dia juga kuat dalam melindungi bola Di sisi lain mantan pemain Everton tersebut memiliki kecepatan Sebagai penunjang kalah mengemban tugas sebagai tukang gedor sebuah tim Layak dinantikan bagaimana respon Juventus menerima amplop dari Rossoneri Untuk mempermulus peminjaman Moisken Sementara itu jika Rade Krunik pergi A9 akan rekrut salah satu dari tiga pemain ini A9 dikabarkan sudah memiliki tiga opsi sebagai pengganti Rade Krunik Milan terus aktif di bursa transfer pemain Mereka telah melepas beberapa pemain sejauh ini Sebut saja Sandro Tonali dan Ante Rebic Keduanya di Lego ke Newcastle United dan Besiktas Disusul kemudian oleh Charles de Katelar Ia dilepas ke Atalanta dengan status pinjaman dengan opsi pembelian permanen Kini AC Milan sepertinya akan melepas satu pemain lagi Rossoneri disebut siap melego Rade Krunik Gelandang serba bisa itu sebelumnya dilaporkan diminati oleh Fenerbahce Bahkan mereka disebut segera mencapai kesepakatan dengan pihak Milan Mereka dilaporkan sudah melepas penawaran bernilai 7 juta euro Namun Milan menaikkan harganya dari 10 juta euro ke 12 sampai 15 juta euro Krunik sendiri dilaporkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Fenerbahce Ia disebut akan dikontrak 4 tahun dengan gaji mencapai 3 sampai 3,5 juta euro per musim AC Milan kemudian dilaporkan bersiap kehilangan Rade Krunik Mereka mulai bergerilya mencari pengganti yang pas baginya Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato.com Satu nama kemudian dilaporkan sudah dikantongi manajemen Milan Mereka disebut mengincar di landang bolonya Nicolas Dominguez Kebetulan kontrak pemain 24 tahun itu akan berakhir pada musim panas tahun depan Ia hampir pasti akan cabut dari bolonya Sebab klub tersebut sudah mencopot ban kapten darinya Lantaran ia menolak untuk menaikkan kontrak baru di klub tersebut Media Italia juga menyebut Nico Dominguez bukan satu-satunya opsi yang dikantongi AC Milan Untuk menggantikan Rade Krunik Masih ada dua pemain yang namanya mereka pertimbangkan Milan disebut mengamati performa gelandang Serbia yang bermain di Porto Marco Grujic Ia disebut merupakan pemain yang sebelumnya memang sudah dipantau Rossoneri Kemudian ada nama gelandang Marcel, Jordan Vertout Ia juga bukan nama baru dalam buku Transpermilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!